Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Perkenalkan nama saya adalah Bob Syariel Ghazali Saya adalah guru di SD Al-Furkon Jember Saya adalah pembina Ekstra Curricular Coding Dan guru informatika Di SD Al-Furkon Jember Kali ini saya akan Menyampaikan inovasi pembelajaran saya Yaitu Pembuatan aplikasi Android Melalui pemrograman oleh siswa SD Situasi Situasi pemrograman di tingkat SD saat ini Telah mengalami perkembangan yang signifikan Meskipun pemrograman masih bukan bagian dari kurikulum wajib di sebagian besar sekolah dasar Tapi ada sejumlah perkembangan positif Yang mencerminkan peningkatan minat dalam pengenalan pemrograman kepada siswa SD Inovasi pembelajaran yang saya perkenalkan berupa pemrograman melalui Thinker Dan pembuatan aplikasi Android melalui AppGazer oleh siswa SD Siswa SD Ini adalah suatu konsep yang sangat menarik dan relevan dalam dunia pendidikan modern Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di tingkat sekolah dasar pun Kita dapat memperkenalkan konsep-konsep dasar pemrograman dan teknologi kepada siswa Kita akan menjelajahi bagaimana inovasi ini dapat membuka peluang baru bagi pembelajaran di SD Alphurkon Jember Situasi saat ini saya sebagai guru di SD Alphurkon Jember memutuskan untuk mengenalkan pembuatan aplikasi Android kepada siswa Ini bukanlah ide biasa Karena saya merancang pembelajaran dengan menggunakan dua platform hebat Yaitu Thinker dan AppGazer Pada pertemuan kali ini kita akan belajar aplikasi baru yaitu Thinker Apakah kalian sedang anak? Masnya yang bodo sudah teratasi? Kira terasa teratasi ya? Oke Alhamdulillah Baik Sekarang kalian pindah ke stage Stage itu seperti ini Apakah sudah anak-anak? Sudah Tantangan Meskipun inovasi pembelajaran pembuatan aplikasi Android kepada siswa SD dengan pemergaman adalah konsep yang sangat menarik Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam menerapkan ide ini Di balik manfaatnya yang sangat besar Ada beberapa kendala yang harus diatasi agar inovasi ini berhasil diimplementasikan dengan baik di sekolah Pertama Mengenalkan Thinker dan AppGazer kepada siswa SD yang baru kenal Dua Penggunaan Thinker dan AppGazer memerlukan akses internet yang stabil Tiga Pelatihan guru Empat Mengukur kemajuan siswa Lima Memastikan bahwa inovasi ini tetap relevan dengan kurikulum yang ada Enam Aspek keamanan Dan yang ketujuh Adalah Mengatasi potensi ketidaksetaraan dalam pembelajaran Meskipun ada sejumlah tantangan yang harus diatasi dalam menerapkan inovasi pembelajaran Pemegaman melalui Thinker dan AppGazer Untuk pembuatan aplikasi Tapi tidak ada tantangan yang tidak dapat diatasi Dengan komitmen dan kerjasama dari sekolah, guru, siswa, dan orang tua Banyak dari kendala ini dapat diatasi dengan sukses Hasil akhirnya adalah pengalaman pembelajaran yang berharga bagi siswa Yang mempersiapkan mereka untuk masa depan yang semakin terhubung dengan teknologi Create app for free Dikopi mulai WMW Sampai Kebawah Create an app Paste disini Klik kanan paste Klik kanan paste ya Sedang Next sedang Ketik disini James Hughes pasinama James Hughes Zafina namanya Ini ya Sedang Sedang Kalau sudah Klik next lagi Biarkan aja itu Default Biarkan aja Sedang Klik next lagi Terakhir Klik create Klik download APK Aksi Dalam era digital Yang terus berkembang Penting bagi dunia pendidikan untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi Salah satu inovasi yang menarik dalam pembelajaran adalah memperkenalkan pembuatan aplikasi Android kepada siswa SD Melalui promonggraman dengan menggunakan alat-alat seperti thinker dan apkizer Aksi ini mengubah lanskap pendidikan di sekolah dan memberikan manfaat besar bagi siswa di sekolah tersebut Langkah pertama adalah memperkenalkan kepada siswa SD pada dasar-dasar pemonggraman Melalui thinker Kemudian selanjutnya adalah memperkenalkan mereka kepada apkizer Apkizer adalah platform yang memungkinkan pembuatan aplikasi Android dengan mudah Tanpa perlu pengetahuan pemograman yang mendalam Dengan apkizer Siswa-siswa dapat perancang aplikasi sederhana yang sesuai dengan minat dan kreativitas mereka Saya klik basic HTML Nah seperti inilah tampilannya Jadi pakai akun Google Yang dikopi adalah Embed dari HTTP sampai 6B Refleksi Refleksi tentang inovasi ini Pertama Dari sudut pandang pengalaman siswa Inovasi ini telah membawa perubahan positif yang signifikan Dari perspektif guru Inovasi ini telah membawa tantangan dan peluang Dimana guru-guru akan mulai belajar tentang pemrograman Dalam refleksi akhir kali ini Inovasi pembelajaran pemrograman Melalui thinker dan pembuatan aplikasi Android melalui AppGazer Oleh siswa SD Adalah langkah yang sangat positif Dalam mengubah pendidikan di SD Al-Furkon Jember Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi Manfaat jangka panjang bagi siswa dan pendidikan secara keseluruhan Adalah nilai yang sangat besar Inovasi ini telah membuka pintu menuju dunia pemrograman dan teknologi bagi anak-anak Mereka akan mendapatkan keterampilan dan pemahaman yang akan membantu mereka sukses di masa depan Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bob Syahriel Bozali adalah guru yang inovatif Dan kreatif dalam hal pemrograman dan pembuatan aplikasi di SD Semoga beliau tetap dan akan terus berkarya Untuk membuat program-program membuat aplikasi yang berguna Bagi pembelajaran di sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Negara Pangasuri kelas 6B Saya bersyukur karena telah mengikuti extra kode-kode koding Yang dibimbing oleh Ustaz saya yang bernama Bob Syahriel Gagari Ustaz saya mengajari saya tentang hal-hal koding dengan cara yang mudah dipahami dan dimengerti Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh